Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jejak Santri Dukung channel ini biar tambah berkembang Caranya like, komen, subscribe, dan share Selamat menonton Beberapa kisah karomahnya diantaranya saat masih di kampung keraton Guru sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang Sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu Untuk mengambil pelajaran dari kisah itu Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan Yang saat itu belum musimnya Tiba-tiba beliau mengacumkan tangannya ke belakang Seolah-olah mengambil sesuatu Dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang Yang kemudian beliau makan Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi Seakan-akan tak dimakan olehnya Kisah lain, suatu ketika terjadi musim kemarau panjang Dan sumur-sumur mengering Masyarakat pun meminta guru sekumpul agar berdoa meminta hujan Beliau lalu mendekati sebatang pohon pisang Menggoyang-goyangkan pohon itu dan tak lama kemudian hujan pun turun Beliau juga dikenal bisa menyembuhkan banyak orang dengan kekuatan spiritualnya Kelebihan lain yang dimiliki guru sekumpul adalah hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun Kemudian hafal tafsir pada usia 9 tahun Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat anugerah Berupakah siap visi yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terbinding Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, guru sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan cuba putih Dan di gaun pintu masuk kapal tertulis Sapina Al-Aulia Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersumpur Ia pun terbangun, pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa Pada malam Jumat ketiga, ia kembali bermimpi serupa Tapi kali ini ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang sheikh Ketika sudah masuk ia melihat masih banyak kursi yang kosong Saat guru sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu Tadi sangka orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut Ada pun sebagian karoma abah guru sekumpul diambil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini Bin Abdul Goni Al-Banjari yang disusun guru H. Muhammad Hudari Guru Hudari menceritakan bahwa abah guru sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin Cucunya Rasulullah yang keduanya membawakan pakaian cubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin Setelah bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kushairi menjadi Muhammad Zaini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.